Wow, halo teman-teman semua Alhamdulillah ini adalah penampakan dari Financial Board for Moms Like Us Oke, saya mau menjelaskan apa sih sebetulnya isi Daripada Financial Board for Mom ini Yang pertama tentu saja Bahwa Financial Board ini bisa anda isi setiap bulan Dan anda bisa isi juga ini memang untuk patokan setiap bulannya Jadi satu bulan itu bisa diganti-ganti Ataupun misalnya kita isi satu kali untuk satu tahun gitu Karena udah jelas budgeting rumah tangga ataupun budgeting bisnisnya Oke, yang akan anda isi disini Yang pertama adalah budgeting rumah tangga Kayak gini, peruntukan untuk apa, budgetnya berapa Kemudian ada fee cost-nya, ada variable cost Fee cost ini adalah pengeluaran yang sudah pasti jumlahnya Contoh misalnya SPP anak, itu kan sudah pasti Kemudian internet, itu sudah pasti Listrik juga kadang-kadang sudah pasti segitu aja Nah, ini adalah fee cost Nah, variable cost itu adalah pengeluaran yang tidak pasti jumlahnya Contoh misalnya beli ATK Kalau untuk bisnis ya, beli ATK Kadang-kadang bulan ini harus beli Bulan depannya karena masih ada, nggak usah beli Nah, itu bisa menjadi variable cost Nah, disini teman-teman akan mulai mencatatkan Fee cost-nya apa, kemudian variable cost-nya apa Untuk bisnis pun sama, fee cost-nya apa dan variable cost-nya apa Lalu, teman-teman juga akan memulai mencatat Penghasilan tetap itu dari mana sumbernya dan jumlahnya berapa Nanti ini akan sangat terkait dengan budgeting bisnis Apakah penghasilan tetap ini bisa meng-cover budgeting atau tidak gitu Kemudian, ternyata penghasilan tetapnya belum bisa meng-cover Maka, kalau begitu penghasilan tetapnya dari bisnis gimana gitu Karena bisa jadi loh Penghasilan tetap itu ada yang mungkin masih bekerja gitu kan Itu pasti tetap setiap tanggal 1 gajinya sekian Nah, di penghasilan bisnis pun harus benar-benar kita upayakan Harus apa ya, namanya targetnya jelas Jangan sampai karena pebisnis terus kemudian langsung ngomong kayak gini Tapi, teh, saya kan penghasilannya agak jelas ya Bisnis pun harus jelas Nah, salah satunya sumbernya adalah piutang Piutang itu adalah uang kita yang harus kita tagi Itu bisa menjadi target penghasilan bisnis juga Jadi, harus tahu siapa yang kredit misalnya Itu harus kita ambil Kemudian, penghasilan lain-lain ini juga sumbernya dari mana Salah satunya juga piutang gitu kan Ini bisa dicantumkan di sini Kemudian, di sini ada jangka panjang Ada my dream, ada investasi, dan ada utang Yang ini juga harus memang benar-benar dituliskan di sini Supaya tidak ada yang namanya itu loss gitu Karena dream juga kan butuh uang Makanya di sini ada target mimpi Budget yang dibutuhkan, target tercapai, alokasi per hari Ini harus dicatat Kemudian, investasi, jenis investasi, budget, target tercapai, alokasi per hari Berapa rupiahnya juga harus tercatat Demikian juga dengan utang Nah, tapi jangan khawatir teman-teman Teman-teman ini nanti akan saya mentoring dalam grup khusus Untuk cara mengisinya Dan insya Allah, board ini penting buat Anda Agar keuangan Anda menjadi lebih baik pastinya Sampai ketemu lagi dengan saya Dan segera pesan financial board for mom Dan langsung masuk ke kelas mentoringnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!